bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum semuanya nah karena sekarang masih suasana Idul Fitri dapur amahanun mengucapkan selamat merayakan hari raya Idul Fitri mohon maaf lahir dan batin ya nah di video kali ini dapur amahanun akan membuat dan berbagi resep sate taycan yang empuk buahnya atau sambalnya pedas seger ini rekomen banget buat teman-teman coba di rumah ya Oke kita langsung saja lihat cara pembuatannya tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya juga tonton terus video ini sampai selesai bahan yang pertama disini saya sudah siapkan 500 gram daging ayam atau ayam filet ini sudah saya cuci bersih dan sudah saya potong dadu seperti ini saya menggunakan bagian dada kalau teman-teman mau menggunakan bagian bahannya juga boleh untuk bahan marinasinya disini kita menggunakan 1 sendok teh kaldu jamur atau kaldu ayam bubuk setengah sendok teh lada bubuk 2 sendok teh garam dan setengah buah jeruk nipis kita lumuri dulu ayamnya dengan jeruk nipis setelah itu kita masukkan semua bumbunya kita aduk sampai tercampur rata jika sudah tercampur rata ini ayamnya kita diamkan dulu minimal 30 menit ya sambil menunggu ayamnya dimarinasi kita siapkan bahan sambalnya siapkan panci kita masukkan 200 ml air masukkan 50 gram cabai terawit 3 siung bawang putih dan 1 siung bawang merah ini cabai dan bawangnya akan kita rebus kita rebus sampai cabai dan bawangnya ini layu dan matang jika sudah matang kita angkat dan tiriskan oh ya ini sisa air rebusannya jangan dibuang ya nanti akan kita gunakan lagi selanjutnya kita akan haluskan cabai dan bawangnya ini cabai dan bawangnya saya haluskan menggunakan chopper teman-teman bisa menghaluskannya menggunakan blender ataupun diulek menggunakan ulekan ya sesuai selera nah ini sudah halus kira-kira seperti ini teksturnya selanjutnya kita masukkan cabai dan bawang yang sudah dihaluskan tadi ke dalam panci dan sisa air rebusan cabai sebelumnya tambahkan 1 sendok teh gula pasir setengah sendok teh kaldu jamur atau kaldu bubuk garam secukupnya dan 1 sendok makan minyak sayur 2 buah jeruk limo kita ambil airnya saja kita aduk sampai semuanya tercampur setelah itu ini bahan sambalnya akan kita masak lagi kita masak kembali sampai semua bahan matang dan tercampur rata jangan lupa dicicip rasanya jika ada rasa yang kurang pas bisa ditambahkan nah ini sambalnya sudah cukup kita matikan kompor dan sambalnya kita sisihkan terlebih dahulu ya kita lanjut bikin satenya disini saya sudah siapkan tusuk sate ini tusuk satenya sudah saya cuci bersih terlebih dahulu kita keluarkan ayam yang sudah kita marinasi tadi masukkan potongan ayam ke tusuk sate untuk banyak potongan ayamnya bisa disesuaikan dengan selera ini saya cukup 3 potong pertusuknya ya kita lakukan hal yang sama sampai ayamnya habis nah ini sudah selesai semuanya untuk banyaknya ini sesuai dengan potongan besar dan kecil ayamnya ya selanjutnya panaskan panggangan saya menggunakan teflon teman-teman juga bisa menggunakan grill pan kita olesi permukaannya dengan secukupnya minyak sayur atau minyak goreng kita tata satu persatu sate ayamnya di atas teflon atau di atas panggangan kita masak jangan lupa dibalik jika bagian di bawahnya sudah mulai matang kita balik satenya satu persatu dan kita masak lagi sampai matang merata jika dirasa sudah matang kita angkat dan kita sisihkan selagi hangat ini satenya kita sajikan gimana teman-teman gampang banget kan cara membuatnya ini sambalnya pasti bikin nagih banget karena benar-benar pedas dan seger sambalnya bisa disiram di atas satenya ataupun dicocol buat teman-teman pencinta pedas dan seger ini rekomend banget buat dicoba di rumah ya daging ayamnya ini empuk enggak keras enggak kering sama sekali bisa disantap dengan nasi hangat ataupun dengan potongan lontong juga enak teman-teman wajib coba ya oke terima kasih sudah menonton selamat mencoba di rumah ya semoga resep ini bermanfaat buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan kalau kalian suka video ini jangan lupa like, share dan komen dan nyalakan notifikasi loncengnya juga biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati